Tapi udah bagaimana atuh ya, saya tak sayang pisang sama Den Boy. Sayangnya seperti anak saya sendiri, Pak. Betul, Pak. Betul. Gimana? Kamu udah siap meeting? Aduh, harus siap. Kita kan harus menangin tendor ini, atuh. Kita selama ini sangat berharap sama kamu, Marisha. Karena cuma kamu, satu-satunya yang handal untuk dibawain proyek ini. Iya, kamu kan paling jago, Spik. Terima kasih. Jadi melalui tau. Tapi masalahnya, saya itu belum paham banget materinya. Minta source, source, source. Minta source. Iya, iya, iya. Tenang, tenang. Aduh, mana banyak, Kogi. Gan! Gan, gan, ya ampun. Gan, alah kok banyak ngomong-ngomong ya. Gan. Gan, baru sampai saya terima telpon dari kantor polisi, Gan. Katanya, Den Boy ada di sana. Den Boy ditahan, Gan. Boy, kantor polisi. Iya. Kok bisa? Kenapa, dia? Katanya tau kurang, Gan. Tau kurang? Aduh. Tapi saya gak bisa ngurusnya sekarang, Bi. Saya harus ke airport. Oh. Saya harus menjar pesawat. Bi aja ngurusnya. Oh, aduh. Nah, enggak. Aduh. Jangan-jangan pelayun. Bahaya. Bukan, bukan, bukan. Bapak, ada apa lagi sih, Pak? Kamu dipercayai. Anak kamu tuh, si Boy. Katanya, di kantor polisi. Apa? Boy, audisi. Bagus satu. Boy mau main film apa? Ya ampun, Ma. Bukan audisi. Kantor polisi. Halo? Halo? Papa? Pa? Ma? Mati? Sebentar, Bi. Saya telepon pengacara dulu. Iya. Aktif lagi. Terus gimana, Gan? Sudah, Bi-Bi ke kantor polisi dulu ya sekarang ya. Nanti saya telepon ibu untuk nyusul ke sana. Saya harus kejar pesawat nih. Ya ampun. Bi-Bi ke kantor polisi, kan? Iya. Alah, guning gitu. Aku maha ilang ke kantor polisi. Tapi kasihan, Den. Ya Allah, Mama papahnya menisibuk. Pisah nih, ini aku maha. Tapi tenang, 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 Den. Ada Bi-Bi. Lah, tapi bingung. Bi-Bi aku maha ngobong ke kantor polisi. Tentang, ya. Tentang, ya. Tentang, ya. Halo? Ada apa lagi sih, Pak? Kok dibiarkan aja kalau si Boy itu mau ikutan casting? Biar si Boy itu nurusin cita-cita mamanya yang gak kesampean jadi bintang film tau? Ma, Boy itu bukan lagi casting atau audisi. Boy itu di kantor polisi. Polisi, Ma. Boy? Boy ditangkep polisi? Hah? Kok bisa sih, Pak? Tawuran dia. Oh, tawuran. Yaudah, kalau gitu Papa aja yang duluan ke kantor polisi, ya. Aku gak bisa. Aduh, jadi gimana ya? Oh, ma. Yes, gini aja. Gimana kalau Papa, telpon aja pengacaranya Papa. Iya, kan? Udah, andianya lagi di luar kota. Ya, terus gimana dong? Jadi bingung tau. Ya, aku sih udah suruh Bi-Iran untuk lihat keadaan Boy di kantor polisi. Tapi kamu juga tetap harus kesana dong. Oh, gitu ya? Ah, yaudah deh. Iya, gitu aja. Tapi, Pak, habis Mama meeting ya, Pak, ya? Emosi gak sih punya bini kayak gini? Pak, mati. Hmm, gimana ya? Ih, telpon Bi-Iran. Aduh, si Nyonya lagi. Iya, nyah. Bibi, Bibi jadikan ke kantor polisi? Iya, jadinya. Iya, iya. Gini aja. Nanti di kantor polisi, Bibi pura-pura aja jadi ibunya si Boy. Terus, Bibi dengerin aja apa kata polisi. Terus, Bibi ikutin aja semua permintaannya polisi. Gitu ya, Bi, ya? Iya, 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 iya. Baik. Iya. Hah, beres kan? Aduh, kumaha ini, Tel. Enam, Bira. Gak ada apa? Diman, nyonya, tei ayah-ayah wahai gerak. Masa saya, tei, disuruh jadi pura-pura jadi ibunya Den Boy? Berat, saya jadi bapanya doang. Ih, Diman, serius ini, Tel. Ini serius. Aduh, kumaha itu, Diman. Apa saya tepates gitu jadi ibunya Den Boy? Kumaha, om, kok isi gak percaya? Ah, bingung, Diman. Aduh, bisa dipercaya. Eting? Eting, kumaha, Diman. Gak bingung sih, Boy. Ah, si Diman, Mal. Kumaha, om, polisi terpercaya saya bisa di penjara. Sipan, kamu saja nanti yang ngomongnya, ya, Man, ya. Eh, emang saya laki-laki apaan? Ayuh, Allah, Diman. Saya, tei, masuk kampung polisi aja baru ini. Apalagi nanti saya, tei, harus ngobrol sama polisi. Kumaha, Diman. Aduh, ini bulu, tei, bisa. Ya Allah. Sorry ya, Boy. Gue mesti duluan. Bokap nyokap gue dijemput. Oke. Sekali lagi, makasih. Hati-hati, Mon. Kayaknya nyokap-nyokap gue gak ada waktu buat jemput gue. Maaf, Pak. Sebetulnya, saya tak mau bohong. Tapi kalau bohong, saya tak takut. Malah nanti sayang di penjara, ya, Pak. Benar sekali, Bu. Karena ibu bisa saya tutup melakukan penipuan. Aduh, Diman. Bener kan? Ngomong penjara. Kumaha, tuh. Tapi udah bagaimana, tuh, ya. Saya tak sayang pisang sama Den Boy. Sayangnya seperti anak saya sendiri, Pak. Betul, Pak. Betul. Terus, Juragan juga sudah menyerahkan semua sama saya. Tolong, atuh, Pak. Lepaskan saja, Pak. Apa orang tua Boy tahu kalau Boy sering balapan dan gabung sama geng motor sampai terlibat lauran? Itu bikin resah warga, Bu. Sebenarnya itu juga saya, teh, mendengar, Pak. Tapi udah saya mah yakin, Pak. Yakin pisang. Kalau Den Boy tidak seperti itu, baik anaknya. Baik, betul. Baik, Pak. Aduh, Pak. Pak, mohon, Pak. Lepaskan, atuh, Pak. Dan Boy. Oke. Seharusnya Ibu membawa suara pernyataan dari orang tua Siboy. Tapi karena saya simpati sama Ibu. Saya percaya sama Ibu. Tapi Ibu harus tetap tanda tangan surat pernyataan bahwa Ibu mau bertanggung jawab atas perbuatan Siboy. Iya, Pak. Siap, siap. Jika Siboy terlibat lauran atau balapan liar lagi, selain orang tua Siboy, Ibu juga harus bertanggung jawab atas kelakuan ini. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Iya. Iya, tunggu sebentar. Iya, Pak. Tuh, kan ternyata polisi itu baik. Makanya, walaupun bagaimana, polisi itu juga manusia. Makanya kita harus berbuat jujur. Polisi itu penuh pengertian. Karena mereka juga asmurni manusia. Punya rasa kemanusiaan. Pengertian. Aduh, deg-deg ganteng. Tak, itu. Ira. Alhamdulillah dikeluarukun ya. Eh, tak. Tak bisa. Eh, Dan Boy. Ibu. Aduh, Alhamdulillah, Den. Bi, makasih ya, Bi ya. Bibi selalu jagain, Boy. Sampai sekarang lagi. Iya, Den. Iya. Tapi sudah, Tuh, Adente. Jangan nakal lagi, ya. Jangan bikin sakit jantung Bibi. Ya, jantung Bibi sudah mulai melemah, Aden. Iya, Bi. Maafin, Boy, ya, Bi ya. Iya, iya. Ah, Pak Polisi, terima kasih. Terima kasih, Pak Polisi. Sama-sama, Bu. Tapi, Ibu harus tanda tangan ini surat kenyataan. Iya, Pak. Saya akan pinjam KTV sebentar. Aduh. Iya, iya, Pak. Silahkan, Pak. Disini, Pak. Iya. Silahkan. Iya, terima kasih. Sama-sama, Bu. Iya. Sudah, kita pulang. Pak Polisi, terima kasih. Saya pulang dulu. Silahkan, Bu. Iya. Nanti jalan. Mas mau ganti? Tuh, Mas. Gue emang harus pisahin Adriana dari Papi. Gue harus hubungi cowok gelapnya Adriana lagi. Kanya, beli baterainya, dong, Mas. Beli baterainya. Kayaknya, dia sengaja, dia gak mau ngangkat telefon dari gue. Kenapa ya? Ya, halo? Kenapa, Raya? Oh, oke-oke. Gue ke sana sekarang, ya. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.